di sana ada beberapa rumah ya di atas sana ini kasar wajinya bermain bola kan tempat saya berarti ini pun bisa jadi makan sepak bola ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan sahabat dan tretan dimanapun berada berjumpa kembali dengan saya pengdori petualang dari desa nah untuk kali ini saya akan mengajak sahabat dan tretan semuanya jalan-jalan ke sebuah perkampuan yang terletak di desa pongkor kecamatan luagulu kabupaten putai kartanegara nah seperti apa kondisi perkampuannya yuk simak terus videonya sampai tentas oke sebelum kita lanjut yuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini semakin berkembang oke kawan kita langsung saja menuju ke lokasi let's go selamat menikmati selamat menikmati oke kawan ini saya sedang berada di sebuah perkampuan yang terletak di kecamatan luagulu ya ini saya coba tanya tadi ini nama kampungnya pongkor kawan kawan ini tadi saya dari sana kan dari arah sana ya jalannya seperti ini ya ini belum bisa dilalui kendaraan norodampat seperti ini kawan terlalu sempit ya ini hanya bisa dilalui untuk darat roda 2 kawan dan ke sana mungkin ini jalan menuju ke luar sana menuju ke jalan raya ya dan ini juga ada jalan ke atas sana kan kawan disana ada beberapa rumah ya di atas sana saya akan coba menuju ke sana kan kawan tadi saya tanya sama anak-anak kecil disana ada perkampuan bilangnya saya coba ke sana ya dan ini cuacanya sedikit gerimis kan kawan ini saya baru sampai sini sudah disambut dengan gerimis ya tapi gak apa-apa lah mudah-mudahan hujannya tidak deras nanti ya karena saya akan coba menemuk suri atau menjelajahi perkampuan yang ada disini kawan ya kalau disini jalannya masih berupa jalan setapak ya ini hanya berupa jalan tanah ini kawan tapi ini sudah bisa dilalui kendaraan bermotor ya saya akan coba menuju ke sana kawan kira-kira disana masih ada mungkin kawan-kawan juga tidak atau sampai sini aja ini ada hanya ada satu rumah disini kawan ini menuju kemana ini Pak ya menuju kemana ini ada perkampuan sana ya ini hari Pak ternyata ada tapi jalannya ini kalau sudah masuk sini tidak bisa dilalui kendaraan automotor ya ini ya jalannya ini sudah seperti ini tapi kalau tidak kesalahan masih bisa ini kawan agak bikin ini dan disini ada ladang sayur kawan ya ini kacang panjang ini hampir semuanya ini kacang panjang ini sampai ke atas sana kawan ini ya disana sepertinya sudah turun hujan kawan disana ya tuh kabut putih yang ini sepertinya sudah turun hujan di sana mudah-mudahan tidak sampai sini ini sudah gerim sih kawan ya cepat disana ya saya akan cepat jalannya ini masuk hutan ini kawan ya ya tutat semua disini malah jelannya disana ada perkampuan ya saya coba menuju ke sana dan ini ada jalan menuju ke rumah sana ya ke rumah yang disana kelihatan sedikit atapnya di kawan tapi disini sepertinya tidak ada kemungkinan penduduk kawan ini soalnya jalannya ini yang berupa jalan setabak seperti ini tapi kawan ini ya untuk badan jalannya ini sebenarnya lebar kawan ini itu ada sekitar 3 meteran ini tapi mungkin karena ini tidak berurus ya belum ada tindak lanjut dari pihak terkait atau pemerintah untuk mocor jalan ini atau memperbaiki jalan ini jadi ya seperti ini hanya terlihat jalan setabak seperti ini padahal badan jalannya ini lumayan lebar kawan sejauh ini masih belum ada rumah penduduk ya ini disana ini ada bubuk baru disana ada kelihatan rumah penduduk kawan kita coba menuju kesana ya ini sepertinya perkaraan yang ditanami beberapa pohon produktif kan ini ada banyak pohon jambu ya ini sudah mergumai dan di sebelah sini ada pohon nanas ya nah ini kawan ternyata disini ada beberapa rumah penduduk ada pemukiman penduduk ya ternyata jauh mungkin ada jalan keluar dari sebelah sana kawan tayangnya sepertinya jalannya ini ketutup rumput ini kawan oh ini ada jalan ini kita menuju kesana ya ini ada beberapa rumah penduduk disini dan sampai sini jalannya sudah mulai bersih ya walaupun masih berupa jalan tanah ini tapi sudah lumayan bersih kalau nama kampungnya ini saya tidak tahu kan selamat menikmati terima kasih mau tanya nih ini kampung apa nih Pak ya jalan Wahidin berarti jalannya dari sana dimana Pak dari sana tadi masuk dari Pongkong motor saya taruh sana tadi di perkampungan ini cuma bikin konten aja bikin video berarti ini cuma sekitaran ini aja rumahnya ya Oh di sana ya Oh ya Makasih Pak ya Mari Pak kita coba menuju kesana ya ini untuk rumah penduduknya ini masih belum begitu banyak disini kan sebenarnya bekas untuk rumahnya ini sudah banyak wangin tapi ini banyak yang sudah tidak ditempat ya ini ya dari sini ada 12 ada beberapa rumah yang tidak di tempat ini banyak sekali yang tidak ditempati rumah disini apa mungkin ini dulunya perumahan untuk karyawan yang purja ditambang sekitaran sini ya kemudian dituntal begitu aja kawan ya Oh ini kita bapaknya ini ada proses pembangunan untuk pesan tren ini ya Iya 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 ini proses pembangunan dan ini ada jalan menuju ke sana kawan coba kita lihat sana ya dan ini sudah dicor kawan tapi hanya di tengah-tengahnya saja ya mungkin ini dicor secara swadaya kawan oleh masyarakat sekitar sini ya Oh iya ya ternyata ini jalan menuju rumah itu kawan-kawan kita kembali ya saya kira tadi di sini banyak rumah penduduk kan nyata ini hanya satu rumah sana tadi dan untuk jalan ke kanan ini buntu ya sampai situ aja sampai di depan rumah warga yang ada di sana ya dan ini sepertinya ini jalan ke luar sana ke jalan poros ya ini menuju jalan poros ini sana belok kanan ini sudah ke jalan poros sana jalan besar kawan-kawan kita kembali kesana ya kita kembali tempat saya meletakkan motor saya tadi kata bapaknya tadi yang disana ya saya sempat tanya-tanya tadi silahnya disini belum banyak orang yang membangun disini ya mungkin karena memang akses jalannya nih masih belum dibangun kawan masih berubah-ubah tahan gini jadi pemenatnya belum begitu banyak ya tapi saya yakin kalau ini sudah dibangun jalannya nih bakalan banyak ini soalnya nih perkampungan ini sangat dekat sekali dengan jalan poros kawan-kawan jalan poros ke Balikpapan ya oke kawan-kawan kita kembali kesana ya sudah lumayan jauh ini saya melewati hutan-hutan yang disana tadi nah ini kawan-kawan saya kembali ke tempat tadi ya ternyata disini sudah ada anak-anak bermain bola ini tepat speed seperti ini pun menjadi lapangan sepak bola kan kawan karena memang disini tidak juga ada tempat lapang yang sangat wajah hahaha 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 ini ke saya ruangnya bermain bola kanan tempat saya berarti ini pun bisa jadi masuk ke YouTube nanti saya pindahkan motor dulu untuk suasananya di sini saya masih sangat-sangat asli ya bahwa ternyata di atas sana ada rumah kawan kita coba menelusuri perkampungan ini sejenak ya kita lihat-lihat di sini sebentar nah ini ada gugup kecil ini mudah-mudahan nggak menggigitnya tapi kecilnya nggak berani nah seperti ini keadanya kawan-kawan di sini masih asli ya padahal ini pergampungan ini sangat dekat sekali dengan jalan poros kawan-kawan di sana ada rumah di atas ini ya itu kawan-kawan di atas itu ya semuanya lumayan menancap di atas ini ya tapi ya lumayan menancap di atas ini ya ini naiknya ini motornya sampai diletakkan di situ aja ya makin untuk masuk kesana agak sulit kawan karena jalannya kesana masih berupa tanah ya dan mungkin kalau sekilas ini ini terlihat rumah yang paling tinggi posisinya kawan-kawan tapi sebenarnya disana masih ada lagi ya di atas sana tuh nah itu paling tinggi posisinya kawan dia kelihatan dari sini paling tinggi posisi rumahnya oke kawan-kawan demikianlah video jalan-jalan kita hari ini di pergantungan ini ya ini pergantungan pokor di Kejamatan 20 Kabupaten Putai Kartanegara kita kembali misalnya ya tepat motor saya diletakkan karena ini sudah krimis saya sudah dulu video kali ini ya kan kawan saya panduri pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih